Hai dijumpai kembali dengan saya Heri Petani Indonesia pada kesempatan sore kali ini teman-teman saya akan melakukan pemangkasan ataupun pewilan tanaman semangka dan ini untuk kondisi tanaman cabe langgang lima laban Alhamdulillah ini usianya sudah 34 hari setelah pindah tanam dan untuk kondisi tanamannya teman-teman sendiri yang menilai ini di lahan bekas kemudian juga saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka dan ini juga sama sangat subur Alhamdulillah walaupun ini di lahan bekas ini sulaman teman-teman ini juga sangat lebar sekali daunnya kondisi tanamannya seperti ini jika videonya bermanfaat silahkan like comment dan subscribe lihat tata acara kami untuk menumpang sarikan kedua tanaman ini mudah-mudahan hasilnya bagus support dan doanya dan semoga kita semua selalu bisa berbagi sharing pengalaman tentang budi daya tanaman cabe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya heri petani Indonesia pada kesempatan sore kali ini teman-teman saya sedang mengupdate tanaman cabe saya langgang lima lapan jadi yang ada hajirnya ini ini tanaman cabe langgang lima lapan kemudian jadi sebelah sana yang belum terpasang hajir tanaman cabe abayomi dan ini saya juga sambil melakukan perempelan tanaman semangkanya ini tanaman jabi langdengnya alhamdulillah subur dan ini tunas cabangnya sudah keluar semua 4 tunas cabang teman teman ini bisa dilihat tingginya sudah sama dan ini juga sudah memasuki huruf ataupun pecah tunas yang biasa disebut huruf Y ataupun huruf V jadi setiap petanai itu mempunyai sudut pandang yang berbeda ada yang huruf V ada yang huruf Y dan ini juga sama jadi saya sukanya tanaman itu seperti ini ini walaupun di lahan bekas lumayan bagus mudah-mudahan tidak ada kendala cuma kendalanya sekarang tidak ada hujan sudah ada 10 hari teman teman ini ini jadi yang saya isahkan ada 4 tunas cabang kesininya kita bersihkan semua teman teman jadi lebih fokus ke tunas cabang ini ini tingginya sama ini pohon semangka ini ini pohon semangka ada 3 tunas cabang nah ini saya hitung jadi daun pertama ini 1 2 3 4 nah ini kita bersihkan sampai daun ke 10 teman teman nah nanti 10 ke atas baru dibuahkan ini caranya jadi ini daun ke 9 ini dibersihkan semua usahakan menggunakan gunting teman teman kalau pakai tangan takutnya nanti bekas lukanya itu akan memancing jamur karena tanaman semangka juga sangat rentan sekali terserang jamur kemudian juga busuk tangkal batangnya jadi ini kita bersihkan semua pokoknya sampai daun ke 10 saja tapi ada yang sampai ke daun 12 ya gak apa-apa dibuahkan ke daun 18 tapi takutnya nanti tanamannya kurang bagus karena ini kan bekas tumpang sari kemudian juga bekas lahannya juga lahan bekas juga ini tanamannya ini langgang 58 walaupun di lahan bekas seperti ini kondisinya teman teman gak tau ini subur apa tidak lah ini tunas sabang di bawah ini kita bersihkan semua sambil kita tekan nah ini ada 4 tunas sabang ada yang gak paham juga yang penting mah gampang saja ini batang pokoknya tingginya sudah hampir sama daunnya sangat mulus sekali hampir serempak pertubuhannya ini saya sambil membersihkan ini dan ini juga sama plastiknya sudah seperti ini teman teman ini sama lah ini daun-daun seperti ini dibuat dibersihkan tunas-tunas yang muncul lagi ini biar fokus kesininya mudah-mudahan hasilnya bagus tanaman semangkanya ini ini harus dibenahi nah seperti ini teman teman ini dibuang ini muncul tunas sabang ini dibuang ini dibuang kemudian ini ini kan sudah ada 3 nih ini ada 3 1 ini tunas air tunas air kedua ini dibuang nih yang tadi aku lihat ini sisakan 3 jadi batang primernya atau batang pokoknya kemudian tunas air tunas air lah disininya kita bersihkan teman teman disininya kita bersihkan sampai daun ke 10 sama ditunas airnya juga sama tunas air tunas kedua juga sama sampai daun ke 10 tujuannya apa nanti daun 10 ke atas dibuahkan kalau memang ada buahnya sampai daun ke 18 begini sama sebelah sini juga sama ini nah ini seperti ini ini ada 3 ini buang saja 1 nah ini dibuang sampai daun ke 10 sisakan 2 tunas ataupun 3 tunas nah seperti ini ini juga sama ini satu lubang ada 2 tanaman teman teman ini gak tau ini nanti bagus banget intinya daripada buahnya beli saja jadi kita nanam sendiri kalau beli kan lumayan mahal di tempat kami teman teman jadi nah seperti ini ini juga dibersihkan insya Allah teman teman bisa jadi aktivitasnya hari ini tuh tanaman sobinya itu di lahan bekas loh usianya sekarang sudah 32 hari setelah pindah tanam tuh sudah muncul bunganya juga itu daunnya sangat glowing sekali pupuknya juga sudah saya upload terus makanya jangan di komplain segala sesuatu yang bermanfaat itu usahakan jangan di komplain kecuali kalau tidak bermanfaat silahkan ini juga sudah hampir sama 3 tingginya sama nah ini rumput rumput seperti ini namanya lahan bekas teman teman ya seperti ini ini dua kali tuh disini ya juga sama ini disini juga sama itu pertumbuhannya sangat bagus sekali dan ini daunnya tebal ini dibersihkan juga teman teman tuh buang tunas ini dibuangin semua tapi usahakan kalau misalnya habis dilakukan pemotongan seperti ini misalnya langsung hujan besoknya lakukan penyepraan agar takutnya nanti jamur masuk taman semangka itu juga sangat rawan sekali terkena jamur ini bersihkan semua tinggal tanaman cabainya itu lumayan bagus lah ke lahan bekas teman teman nyari tambahan saja ke lahan bekas kan begitu nyari keuntungan tahap pertama juga sudah tembus nah ini agak dibenahi biar tidak terlalu goyang tuh tanamannya sebelah sini juga sama bersihkan karena ini sudah ini tanpa topeng pucuk teman teman jadi kita sisakan tiga tunas cabang tujuannya agar tiga tunas tadi pertumbuhannya maksimal optimal bukan maksimal itu seperti ini gampang kok tapi masalah buahnya bukan urusan kita nantinya yang penting caranya seperti itu saja kalau saya ditanya buahnya nanti berbuah enggak saya enggak bisa jawab teman teman jadi kalau saya ditanya nanti berbuah enggak apa ya saya enggak tahu biasanya sih berbuah yang dulu-dulu tapi sekarang saya juga enggak tahu berharap sih berbuah karena kita hanya bisa berharap masalah buah bukan urusan kita teman teman ini diluruskan saja tuh sudah mengait tanaman cabainya ini harus benar-benar rajin kalau tidak rajin nanti tanaman cabainya yang ketutup hati-hati beda dengan tanaman melon kalau tanaman melon itu serabutnya tidak mau ngikat tapi kalau tanaman semangka ini ngikat sulurnya ini ngikat kalau tanaman melon tidak kalau tanaman melon kalau tidak diharapkan kelanjaran biasanya dia enggak bisa naik sendiri tapi kalau mentimun ataupun timun suri itu bisa naik itu bisa naik sendiri karena ikatannya ini seluruhnya ini ngikatnya sangat tenceng sekali nah ini juga dibuang nih ini baru dibenai posisinya yang sering saya bilang posisinya di tengah-tengah akhir ini satu kalau musim kering seperti ini bisa menjaga kelembapan tanah sebelah sini juga sama bagus permukaan tanaman babiknya nanti pembukaan baru saya menggunakan pupuk NPK 16 16 saya kasih bocoran lahan bekas pupuknya malah NPK jadi ini yang paling repot jamur papogen layu bakteri terkantung yang penting lihat kita pupuknya adanya itu bersihkan teman-teman diarahkan saja tujuannya jadi yang dua dikesini tunas cabai yang kedua dikesanain tanaman cabainya tanaman cabainya oke teman-teman saya akan melanjutkan pemangkasan ini nanti update-update video berikutnya akan saya selalu saya upload di channel kami Heri Petani Indonesia terima kasih atas segala supportnya mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih